Makasih yang udah nonton channel aku yang setia ya Semoga rajutimu berlimpah Tuh langsung ngacelang gini Oke Mana ya Kartu yang pertama munculnya ini Yang terbelenggu oleh sesuatu Oke kita telusuri dulu ya Terbelenggu sama sesuatu apa gitu Takutnya ada gangguan-gangguan yang gak jelas Kalau gangguan-gangguan yang biasa-biasa aja sih normal ya gak apa-apa Gangguannya kayak gangguan-gangguan mistik Atau apa yang membelenggu gitu Membelenggu cintamu disini Oke Nah terus Ini juga ada beberapa ya Yang lagi semeraut perasaannya Tiba-tiba kok Abis Februari ini maksudnya Di bulan ini tuh tengah-tengahnya Agak-agak Melow-melow gitu Sedih-sedih ya Oke liat 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 ya Nah Liat guys Ini tuh ada yang lagi Memantau kalian dari kejauhan Yang bener-bener cinta banget Sayang banget You are the star Terus Apa memang kaliannya lagi ngerasa Sendirian gitu Jadi Kadang-kadang kalau lagi sedih Itu kita gak tau di luar sana Yang bersinar untukmu dari kejauhan Kadang jadi gelap Kadang gak tau Kadang gak kepikiran Kayak gitu Oke Kita Liat ya Kelanjutannya Itu karena Kaliannya gak Itu Mudah-mudahan Sudah nonton video ini Jadi tau ya Kebenarannya gitu Nah Ini juga Ada di Hieropen Ya kan Salah saat Tiba-tiba ada Energi dari luar Yang Siap menyelamatkan Hidupmu Disini Orangnya baik Sopan Berbibawa Ya Punya Kapasitas Pekerjaan yang Bagus Nah Karena kaliannya Yang Ya ialah Matanya juga Ditutup Ya kan Lagi Galau sama dirinya sendiri Taurus tuh Jadi kadang-kadang Gak bisa nerima Sinyal dari luar Yang begitu Wah Begitu megah loh Hidup kalian itu Sebenarnya Karena Kalau lagi galau Ya Kalau lagi Stuck Mana ada Kita bisa berpikir Yang Lebih dari itu Keindahan hidupmu Hidupmu tuh indah loh Nah Terus Disini ada Strength Strength Dimana Kekuatanmu itu Berasal dari Rasa cintamu Jadi Ada seseorang Yang ngeliatin Kamu dari Kejauhan Yang bilangnya Kamu tuh Baik Kamu tuh Cantik Cakep Penyayang Gitu Itu orang bisa gak Lupain kalian Misalnya gini deh Balikin aja Ke diri kita sendiri Ya Kamu Ada orang Yang sayang Sangat Mencintai kamu Memperlakukanmu Baik Rasanya gimana Terus dia tuh Waktu Misalnya Ketemu di jalan Sama orang-orang Yang dia kenal Sapa Dia sopan Perasaan kamu gimana Bangga Gak terhadap Orang itu Ya gitu Kamu itu gitu Kalau di depan Teman-teman Kalian tuh Kalian tuh Dirindukan Nah gitu ya Dirindukan Dan didambakan Nah disini juga ada Orang Lain Yang Juga disini Menunggu Jawaban Darimu Gitu Gak tau jawabannya Apa Mungkin dia pernah Menyatakan cintanya Ke kalian Tapi kaliannya tuh Cuek aja Gak dibalas DMnya Gak dibalas Gitu Chatnya Gak Gak di respon Biasa aja Dirind doang Gitu Tapi itu Orang yang Disini ada beberapa Orang yang mungkin Sudah stabil Stabil secara Ekonomi Secara Batiniahnya Gitu Jadi dia stabil Gitu Jadi emosi Jadi dia tuh Udah bisa mengatasi Segala problematika Kehidupan Jadi Taurus maya Harus punya pasangannya Yang stabil Stabil tuh Bukan karena Ekonomi aja Gitu Soalnya Taurus itu Beberapa ya Di antara Taurus itu ada yang Kalau udah cinta Cinta banget Terserah bodo amat Mau dia Punya kerjaan Atau enggak Gitu sih Jadi Taurus Bahkan Kalau memang Sangat nyaman Mau berkorban Apa aja Yang penting Orangnya tuh Sabar Soleh Baik Yang penting Perlakuan Perlakukan aja Gitu Taurus dengan sangat Hati-hati Pasti Taurus itu akan Feedbacknya Bagus banget Gitu Cuman lama Banget Prosesnya Oke Ya Lanjutkan Asbah Kemana sih Jadi Taurus itu Paling lama banget Ngerespon Cowok-cowoknya Paling lama banget Juga ngerespon Cewek-ceweknya Tuh guys ya Jodoh kalian Bagus-bagus Ya Yang ada juga Ini enggak Digubris Yang ada juga Enggak terlalu Apa ya Peduli Gitu Mungkin kaliannya tuh Lagi bener-bener Ngerasain Patah hati Yang luar biasa Ini Atau lagi Deket sama orang Gitu Yang dicintai Apa gimana Gitu Tiba-tiba Berhenti Gitu Cinta kalian tuh Kalian tuh Kayak suka gitu Kalau misalnya Lagi deket sama orang Ada yang udah sayang banget Tiba-tiba Redup aja Mati aja Perasaannya tuh Kayak gitu Taurus itu Jadi Kalau yang suka Suka sama kalian Yang sayang kalian tuh Harus yang bener-bener Gitu Yang bener-bener Ngerti banget Soalnya juga Kaliannya on off Gitu perasaannya Taurus itu Jiwanya Jiwa petualang Jadi Harus yang Bener-bener Apa ya Sejiwa Gitu Ya kan Kalian orang yang Penyayang Gitu tuh Kan tuh Penyayang Harus sama yang Penyayang juga Harus yang bener-bener Ngerti banget Gitu Soalnya Situasi perasaan Kalian itu Berubah-rubah Gitu Kadang Kalau lagi seneng Gak ketulungan Senengnya Jingkrak Jingkraknya Kayak gimana Kalau udah sedih Sedih banget Sedih banget Sampai bercucuran Air mata Dan di pojokan Gitu Lagi dengerin Lagunya Lagu yang bener-bener Life story-nya Dia gitu Tau gak Lagunya Taurus tuh Celine Dion Yang All by my step Nah ini tuh ya Ada yang merindukan Cintamu Disini ada yang Mungkin mantan kalian Disini lagi sayang-sayang Banget sama kalian Itu ya Dari kejauhan Yang udah berpisah Yang Bahagia banget Waktu berumah tangga Sama kalian Nah terus Disini juga ada yang Udah pacaran lama nih Sama kalian gitu ya Tapi dia Ingat sama kalian Waktu diperlakukan baik Sama kalian Lagi disayang-sayangin gitu Ingat Ya otomatis Dia pengen balik lagi gitu ya Nah disini juga ada Beberapa taurus Yang mungkin Agak-agak kurang ya Dalam berspiritualnya Mungkin beribadahnya Dilewat-lewat gitu Jangan ya Untuk beribadah ya Beribadah ya Supaya apa Supaya ada Kestabilan gitu Jadi Aktaurus tuh Kalau Kalau udah perasaan cinta Gitu ya Kalau udah cinta Ya cinta banget gitu Cuman Tiba-tiba Stuck aja gitu Gak ada angin Gak ada hujan Gitu Salah dikit Pasti bete Nah disini juga Ada beberapa ya Yang Khawatir Sama masa depannya Gitu Ngerasa Gak Berharga Disini ada yang Ada beberapa taurus Yang udah punya semua Gitu ya Dia karir oke Gitu ya Penampilan oke Ada aja yang dikhawatirin Kayak gitu Karena kalau yang Gak ngerti-ngerti banget Gak bisa ngemanjain taurus Yaudah Komplikatin hatinya taurus Ngajak kakak saranin Sayang ya Kalau misalnya Lagi pendekatan Gitu ya Santai aja Gitu Karena kan disini juga Kalian sedang Menjajaki ya Hubungan Percintaan kalian Ini juga ada beberapa Mungkin yang kurang stabil Karena ada spirit guides ya Ada orang yang punya kelebihan Disini ada Inder ke enamnya Kayak gitu Jadi kestabilannya itu Agak terganggu Jadi kalau masalah Urusan cinta gitu Kadang-kadang jadi Apa Galonya itu kebangetan Gitu Kebangetan gitu Soalnya disini tuh Kayak yang Dia berpikir secara realistis Oke Berpikir secara Spinansial juga oke Berpikir secara mental Juga oke gitu Nah ketika ada punya Perasaan yang lebih Terhadap seseorang Kadang-kadang susah Untuk menyeimbangkannya Gitu ya Jadi aku saranin disini Yang para indigo Indigo girl Sama indigo Indigo boy Hati-hati juga Gitu Kalian Disini harus Seimbang juga Antara cinta Ya Antara Pendekatan spiritual Rohani Ya Sama tentang Bagaimana kalian Memberikan sesuatu Yang terbaik Untuk lingkungan sekitar Dihawatirkan Karena ini ada Tuntutan lain Kalau orang-orang yang Seperti ini Yang orang-orang yang Ekstra Gitu ya Gak bisa gitu ya Bukan orang yang Sembarangan juga Disini ya Yang bener-bener Ketika dia deket Sama orang lain itu Misalnya yang dia cintai Dia tutup kaji Bener-bener Baik-baik Apakah ini bagus Untuk masa depan saya Apakah ini akan Berhasil atau tidak Ini juga Keseluruhan Termasuk juga Yang gak indigo Yang biasa-biasa aja Yang lurus-lurus aja Ini juga sama Setiap pembelajaran kehidupan Itu harus kalian Ambil baik-baik Pengalaman-pengalaman Yang dulu pernah Kalian rasakan Di jaman-jamannya Kalian lagi Bercucuran air mata Itu tolong Dikaji ulang Apakah nanti akan Seperti ini lagi Atau enggak Jangan sampai Nanti perasaan Yang udah pernah ada Yang luka Tercabik-cabik lagi Karena Taurus jujur ya Taurus tuh mudah banget Terluka Mudah banget Kena toksi Disini juga kalian Jangan terlalu memaksakan Sesuatu yang Memang gak bisa Kalau memang gak bisa Bilang Jadi kadang-kadang gini Kita ngehargain orang Orangnya ngehargain Kita enggak Timbang-timbang dulu Apapun yang misalnya Ada resikonya enggak Sekiranya ada resiko Yang membuat Nanti kalian jadi drop Jadi kacau Jadi labil lagi Ditahan dulu Kendalikan dirimu Kendalikan perasaanmu Itu dulu Soalnya judiak Taurus itu Paling kuat Kalau kerja Orangnya paling gila kerja Jadi kalau ada situasi Yang membuat kalian Ngerasa enggak nyaman Dengan sesuatu Atau perasaan kalian Yang mungkin Ada disini Di dalam hati kalian Lebih Terhadap Seseorang Disini Ini dulu Dikaji dulu Apakah ini sesuai enggak Bisa ngeganggu kerjaan enggak Karena Judiak Taurus itu Emang gila kerja Tapi kalau udah Ada yang dipikirin Tentang perasaan Karena orangnya tuh Cenderung Karena satu sih Gak teganya itu loh Yang membuat kalian tuh Jadi kadang-kadang Bisa mengganggu juga Kualitas kehidupanmu Disini ya Sekarang belajar ini Sayang ya Belajar mengendalikan Perasaan Ya Karena itu yang paling penting The best part Taurus adalah Ketika dia stabil Mengendalikan hatinya Cintanya Disini juga Banyak orang Yang bener-bener Ngehargain Kualitas kerjaan kalian Kalau masalah kerjaan Buat Taurus Kayaknya Ujung Apa Secuil gitu Tapi kalau udah sedih Merasa tidak dihargai Merasa di Hianati Wah udah Langsung keluar Ya kan Singanya gitu Keluar marahnya Keluar semua Unek-uneknya Kayak gitu Ya Disini juga Kalian dituntut Untuk jangan terlalu Mendengarkan Opini orang lain Di luar sana Yang Gak sesuai Sama Kenyataan Gitu Jadi kalau Jauhin Penggosi-penggosi Mending sendiri aja dulu Kalian udah gaul Pergaulan kalian dulu Kalian bisa kenal Sama siapa aja Tapi disini juga Harus hati-hati juga Banyak-banyakin Mengobati Perasaan sendiri Karena gak ada sih Yang bisa ngobatin Perasaan Taurus Yang ngobatin Perasaan Taurus sendiri Dengan cara dia Taurus punya cara sendiri Cara khusus untuk Menyembuhkan dirinya Itu kelebihan Jadi jodiak yang lain Taurus Makanya Taurus itu Paling banyak temen-temennya Yang curhat Dari A sampai J Sampai percucuran air mata Sampai matanya Mau hampir keluar Copot gitu ya Karena di mereka itu curhat Kalian sendiri Tapi kalian sendiri Gak ada yang dengerin Habis energi Bagian kaliannya Pengen Apa gitu Gak ada yang dengerin Makanya Tuhan Kasih Kasih kelebihan Nama Taurus Biar dia bisa Nyembuhin Dirinya sendiri Juga Kenapa Karena banyak orang Yang ingin Disembuhkan Nama kalian Kalian gak bisa Pendekatan kalian Gak bisa Ke orang-orang Kalian tuh khusus Orangnya Pendekatan kaliannya Tetap ke pendekatan Rohani ya Orang-orang yang baik Yang soleh Yang bener-bener Sayang ke kalian Coba disini Kalian punya coach Pembimbing gitu Pembimbing jiwa Kaliannya Ngobrol Apa gitu ya Ada yang Bisa kalian Dapatkan Dari situ Gitu Kalau kaliannya Percaya Karena semahal Apapun juga kalian Bayar psikiater Ibarat kata ya Kalau kaliannya Memang bener-bener Gak percaya Gak bisa Jadi harus yang bener-bener Ada rasa kasih sayang juga Dalam hatinya Nah disini Ada kartu ya Yang ini tuh Keluar semua Kartunya ya Dimana Cita-cita kalian itu Akan tercapai Akan tercapai Terus Disini juga Kalian orang yang Bijaksana ya Sangat menjunjung Tinggi Humanity Kalian itu orang yang Selalu Memperlakukan orang lain Sangat baik Tuh ini ada dua Yang mau Sama kalian tuh Keluar lagi nih Angka dua ya Ada dua cowok Itu udah cewek ini Yang pengen hidup Sama kalian Sama-sama cinta Sama-sama sayang Tuh Ya Gak tau ini mantan kalian Di masa lalu Ataupun orang baru Oke Situ perasaan dia ya Perasaannya dia Perasaannya dia Aku ambil tiga juga Tuh Jadi ada yang mau Berkomitmen Satu Ya Yang udah Udah fix Bener sama kalian Tuh Ya kan Sampai udah bilang Mau bilang Sama orang tuanya Mau datang ke kalian Mau menyatakan Sesuatu yang Sangat rahasia Gitu Yang nanti tuh Kayak Kalau Apa ya Intinya melamar Gitu ya Tapi Dia juga Tanya-tanya dulu Sama keluarganya dia Setuju gak Sama kalian Kayak gitu Dia ada orang yang Sedang merencanakan Tentang Kedatangannya gitu Ke rumah kalian Gitu Gitu ya Oke disini Kalian Rencana kalian Kedepan Itu disini Ada yang mau Apa ya Pendekatan spiritual Ya Ada beberapa juga Yang karena kecewa Oleh beberapa hal Gitu Akhirnya dia udah Gak percaya lagi Dengan siapapun Disini ada yang Memilih untuk pergi Ya sendiri Ya Dan Apa Memberikan Peluang Untuk dirinya sendiri Gitu Dalam Bidang Agama Disini ada yang Sedang mencari Mengkaji ilmu agama Ya Ingin lebih Maksimal lagi Disini mungkin Ada yang mau Berspiritual Ya Udah bangkit Spiritual Ataupun apa Disini ya Udah bisa membedakan Mana yang baik dan buruk Dan juga bisa Lebih menyayangi Seseorang Ada yang mungkin Pernah mencintai kalian Gitu disini ya Yang bener-bener Tulus banget Kalian ingin mencoba Untuk mendekati Seseorang itu Ataupun sebaliknya Juga disana Ada yang Ingin mendekati kalian Tadi ya udah Dibahas di atas Karena kalian orang yang Penyayang gitu ya Akan ada perayaan Kebahagiaan Pokoknya ada kebahagiaan Gitu diantara kalian Berdua yang akan Segera terwujud Ya Oke gitu aja Mungkin ya Untuk penjelasan Penjelasan Dalam perasaan Perasaan Juga penjelasan Tentang masa depan Gitu ya Sorry acah-cahkan guys Karena ini Tiga unsur ya Unsur kalian Dia dan Perjalanan Selanjutnya Kayak gitu Ya Disini Jodiak yang lagi Deket sama kalian tuh Ada Jodiak Pisces Sesama Taurus Cancer Scorpio Leo Sama Segetarius Yang bener-bener Kuat gitu Karena juga disini Ada beberapa juga Yang Pernah Deket Tapi udah lama juga Kaliannya tuh Nggak pernah punya Perasaan apa-apa Itu dia masih Menggebu-gebu Juga ada sih Tergantung kalian Kalian yang mau yang mana Yang terbaik untuk kalian Untuk hatimu Untuk keluargamu Yang terutama sih Untuk perkembangan Apa Kekuatan mentalmu Juga disini Apakah dia bisa Melindungi perasaanmu Yang penting Kalau orang yang Meriket sama Taurus Dia bisa ngejaga Perasaannya Udah deh Pasti Taurus Bakalan nyaman Kayak gitu Oke gitu aja Yang bisa aku sampaikan Untuk kalian semua Ya Sahabat-sahabatku Taurus Yang aku cintai Makasih udah nonton videonya Mohon maaf juga Kalau ada kata-kata Dari aku Yang kurang berkenan Di hati kalian semua ya Makasih udah nonton videonya Semua kalian sukses Dan apapun Yang kalian inginkan Tercapai Dan selalu dilindungi Oleh Tuhan Yang mahu kuasa Oke Taurus Makasih Da